Intro Kebahagiaan tengah dirasakan Cita-Citata Karena akan segera melepas masa jandanya Seperti diketahui, Cita telah dilamar oleh pria bule Belanda bernama Roy Maherkurt Yang juga sudah memutuskan menjadi mu'alaf sejak 17 April lalu Belum lama ini, Cita mengungkapkan proses pengurusan pernikahannya dengan Roy yang tak mudah Karena keduanya berbeda keluarga negaraan Tak hanya itu, pelantun lagu Goyang Dumang tersebut Sampai meminta bantuan orang lain untuk menjelaskan kepada Roy mengenai tata cara pernikahan Islam di Indonesia Mekah itu kalau disini banyak banget pretelannya Contoh, kayak seserahan, ada mahar Itu aja tuh gue harus ngejelasin sampai bingung Ungkap Cita pada Melanie Ricardo di Youtube pada Jumat 1 Mei Gue harus cari orang, ngobrol nih Dia harus ngobrol dulu sama orang-orang Lebih lanjut, Cita juga membenarkan bahwa proses mengurus dokumen pernikahannya dengan Roy terkendala pandemi virus corona Sehingga kemungkinan tak bisa dikelar tahun ini Namun penyanyi dangdut berusia 25 tahun tersebut Mengatakan kemungkinan menikah secara agama dulu dengan Roy Seperti yang dilakukan Zaskia Gothic belum lama ini Doain aja, karena dokumen agak susah Tapi mudah-mudahan dilancarin Kalau memang harus agama dulu, ya disegerakan Jelas Cita, ya lagi corona begini sepertinya ditunda ya bukan bulan Juni Itu cuma gosip aja Selain itu Cita mengaku sudah merasa cocok dan yakin menikah dengan Roy yang ia sebut sebagai cerminan dirinya Menurut Cita, Roy adalah sosok yang enggan basa-basi dan mampu mengimbangi sebagai pasangan Karena kalau menurutku jodoh itu cerminan Jadi cocok, kalau misalkan ada masalah, langsung kayak pedas sambal Ngomong disitu juga, berantem hebat gak apa-apa deh Asal selesai langsung, ujar Cita Walaupun lagi down, dia percaya akan dirinya Jadi kalau buat aku, aku butuh sosok lelaki pendampingku seperti itu Emang dia punya vision yang baik Yang sudah, ya sudah, aku cus menikah Dilansir dari wowkeren.com Bagaimana menurut anda?